Terima kasih. Jika melihat semangat kami sudah tidak seberapa, jika engkau melihat bahwa kami ada di antara kami semua yang kehilangan kasih mula-mula, Tuhan sucikan, kuduskan, penuhkan hati kami kembali untuk ikut Yesus dengan sungguh-sungguh hati. Dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan juga. Kami tidak mau tahun ini ketinggalan apa-apa. Apa yang Tuhan katakan menjadi milik kami, apa yang Tuhan katakan pasti akan terjadi, kami tidak mau tertinggal dari waktu ilahi. Tuntun kami Tuhan keluarga saat itu masuk ke dalam perbuatan-perbuatanmu. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba di balik salibmu, sampaikan sabdamu sekarang dalam Yesus. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan. Saya punya sebuah keyakinan dari Rema yang Tuhan beri hari ini kepada saya. Bahwa orang yang tekun tahun ini pasti akan berhasil, makanya jaga stamina. Agar supaya urapan Tuhan itu mengalir tiada henti-hentinya. Tuhan itu sungguh ingin memberikan sesuatu kepada kita. Tanpa kita harus meminta-minta apalagi serakah. Hati Tuhan itu hati yang berkorban. Udahlah, gak usah pikirkan keberhasilan. Itu urusan Tuhan. Bagian kita itu hanyalah berjaga-jaga. Jaga hati dengan segala waspada. Coba kita lihat, apakah ada murmurnya mulai lepas. Tiga hal ini jangan kendor kalau kita mau berhasil. Mari kita baca bersama-sama sekarang di kitab Ibrani fasal 12 judul tadi ya. Saya tadi sudah sebutkan, tiga hal ini jangan kendor kalau mau berhasil. Saya baca dulu ayat 12 sampai ayat 17. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok. Tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jangan lagi lemah. Maksud saya jangan terus menerus dalam kelemahan. Jadilah dirimu kuat dalam kasih karunia. Kuatkan dirimu dalam kekuatan Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Tuhan itu tidak kelihatan. Itu dalam bentuk kerohanian yang teguh. Itu dalam wujud hubungan yang tak putus dengan Yesus. Orang tekun akan mendapatkan yang Tuhan janjikan. Meskipun ketika diberikan janji Tuhan dikenapi karena kasih karunia. Bukan karena kita layak menerimanya atau effort. Atau karena hasil usaha kita. Tapi Tuhan itu mengatakan, mengajarkan dalam firmannya bahwa orang beriman harus tekun juga. Jangan sampai kita hanya beriman sementara. Tekun itu berjalan terus ke depan. Sampai kita memperoleh yang dijanjikan. Orang yang tekun itu orang yang tetap. Orang yang tekun itu tidak goyah. Nah sekarang kita lihat apa saja dalam hidiri kita, hidup kita yang harus dijaga. Kalau itu kendor, nanti kita lengah. Ayat 12 berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah. Nomor satu itu tadi, tangan yang lemah itu. Lalu lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang, jangan terpelecok. Tetapi menjadi sembuh. Tangan yang lemah di sini itu bicara tentang kerajinan kita. Ayat firman ini mengajarkan dan mengingatkan kalau kita harus menguatkan tangan kita yang mulai jenuh. Kerajinan kita jangan kendor. Karena firman Tuhan berkata begini. Tangan rajin menjadikan kaya. Ini bukan bicara semata-mata kekayaan materi. Ini bicara tentang kehidupan yang dipenuhkan. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup, kata Yesus. Yaitu hidup dalam kelimpahannya. Ini bukan bicara tentang sekali lagi harta dunia. Ini bicara tentang hidup itu gemuk dengan rencana Allah. Protein semua. Tidak banyak yang terbuang. Hidup kita itu janganlah diisi dengan keisengan. Tapi orang yang hidup dalam rencana Bapak, kebetulan pun adalah kesengajaan yang dirancangkan diam-diam oleh Tuhan. Kuatkan tangan yang lemah. Ayo rajin. Apapun yang tanganmu temukan untuk dikerjakan, apalagi kalau itu sudah menjadi duty atau menjadi tugas dan tanggung jawab. Kalau kita dipanggil di area tertentu atau di bidang tertentu, rajinlah sekalipun belum menuai hasilnya. Misalkan kita mengeluh dalam hati, pohon arah kok tidak berbuah. Pohon anggur kok tidak ada. Pohon arah kok tidak berbunga. Pohon anggur kok tidak ada buahnya. Tetap rajin aja. Karena rajin itu yang betul, malas itu yang salah. Jangan jadi orang yang malas dan suka beralasan atau making excuses. Sebab orang yang kayak begini sudah gak jalan sama Tuhan. Kalaupun dia punya sesuatu dalam kelimpahan, cepat lambat akan habis di tangan. Sebab tangan rajinlah yang diberkati Tuhan, bukan tangan yang malas. Kuatkan tangan yang lemah. Ayo giat. Kalau kita memberitakan Injil gak dapat satu jiwa, gak apa-apa. Injil itu kan kekuatan Allah. Nanti semua ada waktunya. Kalau kita mengasih, bertepuk sebelah tangan, kasih aja terus ampuni tujuh kali, tujuh puluh kali. Karena itu yang betul. Itu firman Allah. Jangan izinkan kendor. Jangan result oriented atau terlalu cepat menilai hasil akhirnya. Kalau kita lagi olahraga itu, jangan keburu-buru mau lihat papan skor melulu. Nanti terus dibalap sama musuh. Put your head in the game. Fokus. Saudara-saudaraku, keluarga saat edu. Kuatkan tangan yang lemah. Tapi bukan hanya kerajinan, kerajinan, kerajinan. Itu kan bicara tentang aktivitas kita. Tapi lututnya juga jangan goyah. Lutut yang goyah di sini bukanlah celaka, bukanlah cedera karena olahraga. Lutut yang goyah ini bicara tentang kerohanian. Ini ayat-ayat kiasan. Kakimu, tanganmu jangan lemah, lututmu jangan goyah. Lutut yang goyah, lutut itu sinonim sekali. Sama dengan berdoa atau bersujud di hadapan Allah. Doa juga jangan kendor. Sekalipun tidak kunjung melihat jawaban. Sampai sekarang Tuhan belum berfirman. Terus berdoa. Berdoa itu mesti tekun. Doa itu gak tentu instan. Hasil maupun jawaban. Kalau kita berdoa disuruh Tuhan minta. Kadang-kadang minta sekali dikasih. Kadang-kadang kalau minta pun belum dikasih. Kita harus berani jalan di mil kedua dengan Tuhan. Bukan hanya sampai memintanya. Tapi mencarinya bersama dengan Tuhan. Carilah kau akan mendapat. Kalau cari juga belum dapat. Kadang-kadang kita perlu usaha lebih lagi. Selangkah dua langkah lebih lagi. Yaitu mengetuk pintu. Menggedor pintu itu gak sekali. Dan bukan sekali-kali. Kalau kita tahu di dalamnya ada orang. Dan ada janji Tuhan menunggu. Gedorlah pintu. Tetuklah sampai dibukakan. Sebab barang siapa mengetuk pintu. Pintu akan dibukakan baginya. Lutut itu jangan goyah. Doa itu jangan sebentar saja. Doa itu gak jodoh sama yang namanya sementara. Doa itu harus tidak jenuh-jenuh. Tidak putus-putus. Unceasingly dalam bahasa Inggrisnya. Berdoalah tanpa putus. Jangan sampai kakimu itu lututmu goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok. Tetapi menjadi sembuh. Wah bagus sekali ini. Jalannya disuruh luruskan bagi kaki. Jangan sampai kakinya salah jalan ke kiri kanan. Banyak orang kalau tidak melihat mujizat dan berkat. Lalu dia biasanya gampang sekali untuk habis nafas. Nafas kita, nafas orang Kristen, anak Tuhan itu doa dan firman. Bukan mujizat dan berkat. Sekalipun jalan kita belum melihat titik terang. Tetap harus jalan lurus jangan ke kiri kanan. Mendingan saya di jalan setapak kaki itu. Setapak langkah. Jalan yang sempit sekali digang tapi terang. Daripada saya eksplor. Eksplorasi masuk ke kanan kiri. Lalu di sana ada serigala bersembunyi. Kelihatan gelap gak ada apa-apa. Tapi binatang buah semua. Jalan yang betul adalah yang dituntun oleh pelita. Firman adalah pelita bagi kaki terang bagi jalan. Mendingan jalanku sempit. Mendingan jalanku susah. Tapi kalau saya jalan sama Yesus dalam suka dan duka. Jalanku pelan, lamban namun pasti. Saya tahu jelas ini menuju ke tujuan yang Tuhan inginkan. Bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Kalau kehendakmu kadang-kadang sulit diikuti. Lebih baik aku mengikuti kehendakmu daripada kehendakku sendiri. Kehendak saya sendiri serasa longgar. Tapi saya gak tahu ujungnya apa. Tapi kalau kehendak Yesus itu selalu baik. Aku tahu rencanamu indah bagiku. Rencanamu dan rancanganmu lebih tinggi dan jalanmu lebih tinggi dari jalan-jalanku. Setinggi langit dari bumi, setinggi itu rencana Tuhan atas hidup saya. Jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Jangan kompromi ketika kita itu terpepet. Ketika kita terhimpit. Jangan pakai alasan terpaksa. Aku terpaksa kompromi ya Tuhan. Karena teman-teman memaksaku. Atau karena tekanan rekan-rekan. Semua orang gitu masa aku gini sendiri. Nanti luruskan jalan bagi kakimu. Jangan terpelecok. Jangan sampai nanti ketika Tuhan menjawab doa kita. Kita lagi gak layak terima. Kita merasa diri berdosa. Kita jatuh. Dalam kesalahan. Loh. Tuhan tinggal kasih kadonya. Kita sakit. Saat seharusnya kita tinggal menerima. Jangan sampai nanti kondisinya seperti itu. Waktu Tuhan membawa kita ke tanah-kanaan sudah dibuka. Kita harus dibinasakan karena dosa kita. Hati-hati ya. Jangan salah jalan tahun ini. Jangan buat kendor. Artinya ayat ini. Kalau tangan kita yang lemah kita jaga. Lutut yang goya kita jaga tidak kendor. Kaki kita juga dijaga jalannya. Yang terpelecok pun dapat menjadi sembuh. Luar biasa ya. Artinya orang yang terkilir itu tidak perlu terapi. Orang yang kesleo gak perlu diobati. Dari terpelecok langsung menjadi sembuh. Kata menjadi sembuh itu miraculous. Dari orang yang terpelecok ke seleo. Terkilir langsung sembuh. Kata jadi sembuh itu langsung sembuh instan. Untuk Tuhan memutar balikan keadaan kita itu semudah membalikan telapak tangan. Ini saya bayangkan. Jika roh hari ini kehidupan doa anda ambur radul. Misalnya kerajinan anda sudah kendor. Sekarang jadi orang yang putus asa. Jadi orang yang tidak termotivasi. Sebagai orang yang sudah kecewa. Lalu anda dengar firman di saat teduh bersama. Dan firman ini mengajarkan anda. Ayo bangun kembali mesbamu yang runtuh. Belum lagi kakinya salah jalan. Mungkin sudah ada dosa-dosa anda sudah jatuh. Tapi kalau anda bertobat hari ini. Misalkan sekarang di saat teduh ketika anda mendengar suara Tuhan. Anda tidak mengeraskan hati. Dan membuka diri. Tuhan gak perlu pakai proses. Seketika ini juga. Tuhan bisa memutar balikan keadaan anda. Mungkin situasi belum berubah instan. Tapi hatimu berbalik 100%. Tuhan bisa memutar balikan 180 derajat. Dari orang yang murtad. Tiba-tiba langsung dipakai Tuhan. Detik ini juga. Hidupmu akan langsung jadi kesaksian buat orang lain. Ini yang saya sebut from a backslidden stage. To being used by God. Instantly. Dari orang yang salah jalan. Orang yang jatuh. Mesbah runtuh. Kerajinannya kendor udah give up. Tiba-tiba dengar firman Tuhan langsung berkata. Aku jawab ya. Tuhan bisa putar balikan hatinya. Dari orang yang menjadi korban kehidupan. Berubah menjadi kesaksian. Lihat ya. Tuhan bisa sekarang melakukan satu mujizat. He will change you from the inside. Dia akan mengubahmu dari dalam dirimu. Ayat yang berikutnya berkata seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bicara tentang hal-hal yang jangan kendor dalam hidup ini. Sekarang masuk ke aplikasi-aplikasinya. Orang yang hidup damai dengan semua orang. Orang itu gak akan kendor menjaga hatinya. Jangan izinkan hatimu kesel sama orang. Atau jangan biarkan hati kita itu kecewa lama-lama. Atau jangan sampai hati kita itu menyimpan kesalahan sesama. Berusahalah hidup damai dengan semua orang itu gak tergantung reaksi orang lain. Taukah anda ada kata berusaha disana itu dari sisi atau pihak kita. Tidak memperdulikan orang lain kelakuannya sama kita berubah atau tidak. Apakah orang itu minta maaf dulu. Tidak ada hubungannya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang itu berarti Tuhan berurusan dengan kita secara pribadi. Orang lain bisa benar, orang lain bisa salah. Itu urusan mereka. Urusanmu dan urusanku sama Yesus secara langsung. Jangan sampai kendor hatinya. Jaga. Jaga kemanisan jiwa. Jangan masuk dalam kepahitan. Lalu setelah itu dilanjutkan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Saya sempat bertanya. Emangnya kekudusan itu mau kemana ya kalau dikejar? Ayat ini bukan disampaikan kepada orang yang sudah jatuh dalam dosa. Termasuk orang yang sedang menjaga kekudusan harus terus menjaga kekudusan. Mau tahu kenapa? Karena kita manusia ini tinggal dalam tubuh Adam dan Hawa. Kecenderungan kita itu adalah untuk jatuh. Sangat gampang kita ini jatuh dalam dosa. Ayo coba. Mana lebih mudah ikut arus atau lawan arus? Menentang dosa berkata tidak kepada dunia dan godaan setan. Atau kompromi dan ikut kemauan kita. Mana lebih mudah berkata Tuhan biarkan kehendakku jadi. Atau Tuhan bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Mana lebih gampang? Kejarlah kekudusan itu jangan pernah lengah. Jangan mentang-mentang sekarang kita sedang tidak salah. Lalu kita mulai malas berdoa. Yesus berkata apa sama murid-muridnya sebelum membawa mereka ke Getsemani? Itu tiga muridnya yaitu Petrus, Yohanes, Yakubus. Tidak sanggupkah kamu berdoa satu jam saja sama saya? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mungkin hari ini kita fine-fine saja. Lalu kita mulai merasa kurang butuhlah sama Tuhan atau ogah-ogahan. Mungkin satu hari masih belum ada pengaruhnya. Dua-tiga hari masih kuat lah ya. Tiba-tiba satu minggu terjadi kejatuhan yang fatal dalam kehidupanmu. Kok bisa ya? Dari orang yang begitu berapi-api untuk Tuhan dipakai sama Tuhan secara luar biasa. Tidak sampai satu minggu, lima hari misalnya langsung jatuh dalam dosa yang cukup parah. Tidak ada orang itu yang bisa kudus kekal di dunia. Sebab selama kita masih hidup di dalam tubuh Adam dan Hawa, kita masih bisa jatuh. Kekudusan itu harus dijaga. Makanya saya selalu ingatkan baik orang tua, apalagi anak muda. Eh guys, jaga kekudusan loh ya. Kita saling mengingatkan sesama rekan Tuhan, ayo kita harus saling menjaga. Dan kita juga harus menjaga kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa begitu? Karena terlalu gampang kita jatuh. Kita ini sudah ada bibit bobot bebetnya Adam. Kita itu sudah ada bakat alam. Jadi kata kejarlah kekudusan ini bukan berarti kekudusan lari. Kalau sekarang kita lagi suci, kekudusan itu tidak kemana-mana. Tapi kalau kita tidak mengejarnya, cepat lambat kita akan kehabisan stamina alias ngos-ngosan. Kejarlah kekudusan. Badan juga sama. Dokter mengatakan setiap tahun semakin tua orang itu kehilangan namanya masa ototnya sekian persen. Kalau kita tidak latihan, tidak olahraga, cepat lambat pasti akan membungku. Lambat laun pasti sudah akan mengecil badannya lalu tidak sehat. Atau kalau jantung kita tidak dilatih. Meskipun sekarang atlet. Tapi kalau kita tidak latihan sebulan, nanti disuruh lagi lari sekian kilo, sudah tidak mampu. Gampangnya gitu, gampangnya begini. Badan kita itu ada gravitasinya yaitu kuburan. Hidup ini ada gravitasinya yaitu kematian. Dan manusia lama kita itu ada gravitasinya yaitu dosa. Hati-hati ya. Kejarlah kekudusan. Jangan biarkan, jangan kasih yang namanya kekudusan itu kendor dalam kehidupanmu. Jaga terus. Jangan mentang-mentang sekarang kita itu sudah suci dan kudus, sudah benar di depan Tuhan. Kita kompromi kiri-kanan, ah gak apa-apa. Merasa diri kebal dosa. Biasanya orang yang merasa kebal itulah esok hari jatuh. Kejar kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan di sini bukanlah melihat Tuhan dengan kasat mata. Kalau kita mau melihat Tuhan nyata dalam hidup kita, ada penyertaan, pembelaan. Kalau kita mau melihat tuntunan roh kudus itu begitu real di dalam kehidupan ini. Sekalipun kita gak melihat dia dengan mata jasmani. Tapi terlalu nampak sekali dalam kehidupan beberapa orang. Tangan Tuhan dalam dirinya itu jelas nyata. Orang yang gak percaya Tuhan aja bisa lihat loh, sungguhan loh Tuhanmu itu ada. Kalau kita mau yang gituan dalam hidup kita, mesti jaga kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, Tuhan gak mau campur tangan dalam kehidupan orang itu. Orang yang tidak menjaga kekudusan Allah dalam hidupnya, alias kompromi sembarangan dengan dosa. Atau tidak takut akan Allah. Orang yang demikian, Tuhan tidak mau beracara. Tanpa kekudusan gak akan kita melihat Tuhan. Tapi dengan kekudusan yang kita kejar-kejar tadi itu. Kita akan melihat Tuhan. Menjaga kekudusan itu rewarding. Upahnya besar bukan hanya di sorga. Upahnya bahkan besar di dunia. Karena kita akan melihat Allah dalam kehidupan kita. Jaga kekudusan dalam pacaran. Supaya nanti suatu hari menikah, kita melihat Tuhan dalam rumah tangga kita. Tuhan campur tangan. Jangan heran. Anak orang-orang yang menjaga kekudusannya sejak pacaran. Nanti akan kelihatan bedanya penyertaan Tuhan dalam diri anak-anaknya. Jangan irilah ya. Hai orang fasik, jangan iri sama orang benar. Sebab engkau tidak menabur apa yang mereka tabur. Makanya engkau tidak menuai apa yang mereka tuai. Saya ingin kita untuk melihat bahwa menjaga kekudusan itu sangat-sangat ada yang namanya handsome return. Ada namanya, ada sesuatu yang dikembalikan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun menjaga kekudusan sudah menjadi kewajiban kita, gak usah minta upah. Tapi Allah kita itu gak pernah lupa memberi tips. Tuhan itu murah hati. Tipsnya Tuhan itu lebih besar dari salary kita. Lebih besar dari gaji kita. Ini bukan bicara tentang materi atau berkat dunia. Ini bicara tentang perhatian Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Wow, Jesus is wonderful. Tuhan itu luar biasa. Jagalah ya, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 15 juga bagus. Terus, sebelum nanti saya rangkumkan ya apa aja yang gak boleh kendor dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Kita harus, kita disiram terus dengan pewahyuan-pewahyuan setiap ayat firman ini. Jagalah supaya jangan ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dalam hidup ini adalah ada aktivitas-aktivitas dan perkara-perkara yang sangat syarat sekali dengan kasih karunia Allah. Misalnya worship menyembah. Misalnya berdoa. Ada sebuah pepatah yang sekarang lagi, lagi betul-betul meremah di hati Jemaat Gereja Maul Syaron dalam banyak doa, banyak kuasa. Sedikit doa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Orang yang berdoa, tidak menjauhkan diri dari kasih karunia, malah mandi dalam kasih karunia itu. Orang yang memuji, menyembah Tuhan bertata di atas pujian umatnya menjadi dekat sama Tuhan, bukan menjadi jauh. Baca Alkitab, orang yang merenungkan firman siang dan malam, apapun yang diperbuatnya berhasil, beruntunglah perjalanannya Yosua I dan Masmur Fasal I pula. Ada hal-hal tertentu aktivitas-aktivitas, perkara-perkara yang merupakan wujud kasih karunia, kasih karunia Allah, termasuk pelayanan atau ministri. Jangan jauhkan dirimu dari hal-hal ini. Jangan biasakan dirimu menjauhi pertemuan-pertemuan seperti yang tertera dalam surat Paulus. Tapi pakai pertemuan-pertemuan orang-orang benar, pertemuan saudara seiman. Pakai itu untuk saling mendorong, saling mengingatkan, menjelang kedatangan Tuhan. Kenapa kita jangan menjauhkan diri dari semua wujud kasih karunia ini, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Coba Anda lihat ya, daging kita itu ada kumatnya. Jadi kalau kita mulai jauh dari aktivitas-aktivitas tertentu, kita mulai jarang memuji, jarang ke gereja. Kita mulai nggak pernah buka Alkitab, apalagi nggak pernah membacanya sama sekali. Kita sudah jarang dengar lagu-lagu pujian yang didengar, hanyalah lagu-lagu populer. Kita sudah tidak lagi mendengarkan khutbah. Lebih banyak sekarang itu nonton-nonton misalkan di sosial media yang fun-fun, apalagi yang lucu-lucu, jangan sampai, jangan-jangan yang rusak-rusak. Nanti lihat ya, ketika kita mulai masukkan semuanya ini, bukan lagi kasih karunia, tapi keduniawian, orangnya pun mulai berubah, tumbuh akar pahit. Bukan karena siapa cari gara-gara, sensitifan jadi orang. Ada orang ngomong apa nggak terima. Mulai bermusuhan, dulu jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Sekarang kemana-mana keruh hubungan. Bukan hanya itu. Kita harus mengerti bahwa daging kita mulai bangkit ketika kita mulai jadi orang yang pesimis dan negatif. Tumbuh akar pahit itu muncul dalam nafasnya. Ketika kita makan sesuatu, misalkan makanan itu pun kadang-kadang tercium dari bau badannya. Demikian pula ketika kita mulai jauh dari kasih karunia, mulailah tercium bau akar kepahitan di dalam diri kita. Orangnya mulai negatif, orangnya mulai pesimisan, mulai nggak kenaan, tidak terimaan. Orangnya mulai sensitif, bukan peka sama Tuhan, tapi mulai peka hanya perasaannya saja, bukan perasaan orang lain. Kalau Anda melihat tanda-tanda yang saya sebutkan barusan, ketahuilah bahwa mulai ada asam urat rohaninya. Ketika mulai misalkan kakinya bengkak, kolesterol dan sebagainya juga ada tanda-tanda, mulai pusing-pusing dan sebagainya. Kalau Anda mulai merasakan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, mungkin ya, tolong diuji lagi, mungkin akar pahit mulai tumbuh di dalam hatimu. Tapi kenapa akar pahit itu bisa tumbuh dengan mudah di dalam hatimu? Karena jauh dari kasih karunia. Biasanya kalau kita lagi dekat sama kasih karunia, susah jadi orang yang negatif. Sekali-kali bisa. Kalau kita sedang penuh dengan kasih karunia, tidak semudah itu jadi orang pesimis. Apa-apa kita didorong sama iman, belum lagi iman orang lain mengasah. Dan kita gak bisa menjadi orang yang melulu, hanyalah orang yang sensitifan, peka, dan dikit-dikit gak terima. Gak bisa, kenapa? Karena kita belajar untuk melayani. Karena kita ditempa untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Berhati hamba, kiri-kanan teladan. Susahlah jadi orang yang selalu gak kenaan dan gak terimaan. Lalu kalau sudah tumbuh akar pahit, hati-hati ayat yang berikutnya, ayat 16. Biasanya dosa seksual pun akan menyusul. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Awas-awas sebuah peringatan. Biasanya dosa seksual tidak langsung sehari kita jatuh. Tetapi mulai dengan berubah sifat orang itu. Kembali lagi sifat lamanya. Pelan-pelan-pelan biasanya akan ke basic instinct atau kepada naluri hewan. Tapi sebenarnya disini dikatakan jangan punya nafsu yang rendah seperti Esau. Kata nafsu yang rendah disitu dalam bahasa Yunaninya lebih punya arti semacam jangan jadi duniawi kayak Esau. Jangan jadi sekuler pikirannya. Perlahan-lahan secara progresif menjadi ateis. Itu maksudnya. Anda lihat ya orang kalau kendor kelihatannya kendor. Lalu jalannya erosi. Ujungnya jatuh. Lalu jatuh lagi. Semakin lama semakin sulit pulih. Semua dimulai hanyalah kompromi kecil. Yaitu kekendoran yang tidak kita perhatikan. Atau sesuatu yang terlalu kecil sehingga kita abaikan. Lama-lama nanti pikirannya bukan hanya sifatnya berubah lagi menjadi sifat lama. Tetapi pikirannya perlahan-lahan mulai bergeser dari Tuhan. Dari orang yang dahulunya itu sungguh-sungguh radikal sama Tuhan Yesus. Perlahan-lahan ke arah orang yang tidak percaya. Bukan hanya orang yang tidak percaya. Tetapi menjadi orang yang duniawi, sekuler. Menilai segala sesuatu dari sudut pandang dunia. Begini, begitu. Kok bisa ya? Orang rohani bisa jatuh sedalam itu. Dulu dia rohani loh. Pernah gak Anda punya teman? Jangan-jangan bukan orang lain. Jangan-jangan diri sendiri yang saya maksudkan. Dulu tuh pelayanan, wah menggebung-gebung tuh Tuhan. Sekarang duniawi sekali. Sangat gak percaya. Bukan hanya pesimis, bukan hanya negatif. Bukan hanya orang yang sensitif. Tetapi dia sekuler sekali pikirannya. Jangan-jangan ujungnya nanti menyangkal Yesus. Jangan-jangan ujungnya menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Ah, Yesus bukan Tuhan ah. Jangan-jangan ujungnya yang diragukan adalah Tuhan. Hati-hati ya. Kekendoran itu jauh lebih serius daripada yang kita kira. Tahun ini, jangan mau dibawa perlahan-lahan masuk ke erosi rohani. Justru kalau Anda dan saya ada di depan, maju tak gentar. Kalau kita sudah memimpin di nomor satu dalam perlombaan, justru tancap gas. Jangan berkata, ah santai ah. Hati-hati, mogok mesinnya. Mendingan saya sudah lewat dulu garis finish, baru mogok di situ. Daripada saya meremehkan musuh. Lalu tiba-tiba ada sesuatu. Saya dibalap mereka yang terdahulu menjadi terkemudian. Tiga hal ini, catatlah rangkuman kita. Tiga hal, jangan kendor kalau mau berhasil. Satu, kerajinan kita jangan kendor sebab Tuhan akan memberkatinya. Ingat Tuhan memberkati kerajinan, Tuhan tidak memberkati kemalasan. Dua, yang jangan kendor apa? Doa kita jangan kendor. Atau kehidupan doa kita ya, jangan kendor. Sebab Tuhan akan menjawabnya. Kalau belum ada jawaban, doa terus. Kalau juga belum ada kejawaban, perlu introspeksi juga. Mungkin kita salah berdoa. Mungkin yang kita doakan itu menentang firman Allah. Tapi kalau enggak, semua fine-fine saja. Semua dalam perikupnya, semua sudah berada dalam konteks yang tepat. Yaudah tinggal tunggu waktu saja semua indah pada waktunya. Tetaplah tekun dalam doa. Amin. Tiga, kekudusan kita jangan kendor. Karena Tuhan akan mengurapinya. Katakan pada dirimu sendiri. Aku akan melihat Tuhan dalam pernikahan. Jikalau yang kau taburkan. Jikalau benih kekudusan yang kau taburkan adalah dalam hubungan. Percayalah nanti dalam hubunganlah Tuhan akan mengurapimu. Dalam pernikahanlah Tuhan mengurapai anak-anakmu. Kalau kita jaga kekudusan dalam pekerjaan, percayalah. Akan ada pembelaan Tuhan. Ujung daripada menjaga kekudusan itu apa? Tuhan mau memakai hidupku. Tuhan akan memakai saya. Ayo kita GR dulu. Ayo kita percaya pada perkataan ini. Tuhan mau memakai kami. Ayo Tuhan mau memakai kita. Jaga kekudusan ya. Tiga hal ini. Pegang erat teguh. Jadikan ceklismu. Pumpung kita jalannya belum lama. Jangan sampai izinkan erosi. Wih, pokoknya. Yang namanya tiga hal ini. Jangan kasih kendor. Gitu aja. Satu. Kerajinan kita jangan kendor. Sebab Tuhan akan memberkatinya. Dua. Doa kita jangan kendor. Sebab Tuhan akan menjawabnya. Tiga. Kekudusan kita jangan kendor. Sebab Tuhan akan mengurapinya. God bless you terus maju dalam Kristus. Merasakan ada satu orang yang sudah mundur dari Tuhan. Tapi ada masalah dengan jantungnya. Clapnya itu. Clapnya itu ada suatu kelainan pada jantung Anda. Clap jantung Anda satu itu bocor. Tuhan tidak menunggu Anda membuktikan diri melayani dulu dan berbalik kembali. Hari ini Anda berseru. Tuhan berkata jantungmu itu sembuh. Kembali ke dokter. Anda kembali lagi itu dipereksa. Semua akan diverifikasi secara medis. Mujisat-mujisat Allah. Jantung Anda itu tertutup. Tidak ada kebocoran sama sekali. Clapnya yang tidak normal itu semua kembali normal. Dalam nama Yesus Tuhan itu baik. Allah bukan hanya membawa hati Anda kembali. Setelah Anda murtad jalan sekarang kembali pada Tuhan. Tapi bersama dengan itu Tuhan memberimu kesembuhan. Saya merasakan ada satu orang yang penyakit kuning. Tuhan juga sembuhkan Anda. Saudaraku Tuhan menyembuhkan Anda keluarga saat eduh. Di dalam nama Yesus aku tengking sakit kuning itu. Demi nama Yesus Kristus. Saya melihat matanya mulai jernih. Tuhan membersihkan kembali. Di dalam nama Yesus thank you Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kemudian bersyukur untuk kesembuhan yang terjadi. Kita tahu someone is getting healed. Ada seseorang yang disembuhkan. Ada satu orang yang dilepaskan. Ada keluarga yang dipulihkan. Ada manusia yang dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan terpujilah namanya. Oh haleluya. Saya akan berdoa. Seperti biasanya di live chat dan di komentar. Ulurkan tangan ke depan. Mari kita sepakat iman dalam nama Yesus. I speak healing. Aku deklarasikan kesembuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kelepasan bagi mereka yang dibelenggu oleh dosa. Ini yang, ini kalimat yang Tuhan berikan. Anakku, aku sudah mengampunimu. Saya tahu ini kalimat untuk seseorang saat ini yang bergumul untuk pengampunan. Pengampunan dosa Anda terima di saat itu bersama. Anakku, kata Yesus. Aku sudah mengampunimu. Pergilah dan jangan berbuat dosa itu lagi. Terima kasih Tuhan terpujilah namamu. Berkat istiak keluarga saat itu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapak, Allah Putra, Allah Rauh Kudus. Menyertai keluarga saat itu bersama. Berkat orang tekun. Tak akan mengecewakanmu dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih telah menonton.